Pemirsa lahan sawah di Kabupaten Tanjabarat terus berkurang sebab sebagian petadi padi melakukan alih fungsi lahan mereka ke tanaman lainnya seperti sawit maupun pinang hal ini menjadi perhatian khusus bagi para penjuluh pertanian yang ada di Kabupaten Tanjabarat Di tahun ini, peran TNI AD memanfaatkan lahan tidur untuk kembali menggarap sawah sangat didukung pemerintah Kabupaten Menurut Kabupaten Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat Peran TNI AD untuk menjaga kedaulatan pagan sangat penting Dengan banyak hamparan sawah di Kabupaten Tanjabarat sebagai upaya menjaga kedaulatan pagan rakyat Sumpah peras merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak Di sini kelompok tani, petani padi juga diminta lebih proaktif Selain itu, pada tahun ini optimalisasi kepentingan bagi petani padi terus ditingkatkan pemerintah Kami bersama TNI bekerjasama berkolaborasi terutama dalam penyediaan tipit dan sebagainya Termasuk juga tenaga-tenaga teknis, lapangan, penyuluh-penyuluh pertanian yang bisa berkolaborasi nanti Sehingga ini bisa lebih dioptimalkan Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah Lewat diting sektor dinas pertanian Kemudian juga nanti kita mengajak penyuluh-penyuluh pertanian Sehingga nanti hasilnya lebih optimal Nah mudah-mudahan sinergi antara Akatan Persenjata ini TNI dan pemerintah daerah Mudah-mudahan kita bisa dapat wujudkan pertahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jambung Barang Untuk menjaga luasan pertanian ini boleh ya Pak? Ya kita sudah membuat sebuah kebijakan kepada masyarakat untuk tidak mengalihfungsikan lahan Karena lahan kita semakin hari semakin menyempit Nah salah satu upaya kita adalah hari ini kita memberikan paket lengkap Mulai dari bibit, kemudian pupuk, kemudian racun rumput dan sebagainya Kita memberikan paket lengkap untuk merangsang masyarakat sebagai maupun petani Dan ini Alhamdulillah kalau kita lihat mulai setengah tahun ini Hampir semua lahan itu tidak ada lagi yang kosong Nah mudah-mudahan dengan paket lengkap yang kita luncurkan ini Memberi semangat kepada petani untuk nanah padi kembali Dan kita yakin nanti dari tahun ke tahun bisa tanam dua kali dalam satu tahun